oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya hasna motor selamat pagi selamat menjalankan aktivitas di hari kedua bulan suci romadhon ini buat yang sedang menjalankan semoga puasanya lancar dan cepat maghrib ya biar cepat buka oke kali ini saya akan membagikan cara bagaimana busi yang sudah mati atau meninggal bisa dihidupkan lagi ini saya ada cara sederhana ya ini busi ori dan ini busi dari toko oke ini yang sudah mati sebenarnya ini masih hidup tapi saya coba berusaha melepas ini tapi gak bisa ya ada beberapa busi yang susah dibuka termasuk ini ya ini yang ori bawaan dari motor susah dibuka biasanya bisa tapi banyak yang gagal dari liang mungkin tiga yang bisa dua yang tidak bisa kalau yang ori toko ya tapi kalau kalian bisa membuka drat yang ini bisa dilepas berarti bisa diperbaiki itu karena saya yang tidak bisa saja membukanya oke ini ada contoh busi yang sudah mati saya coba tes apinya ada atau tidak saya kontak on ya saya kontak on sengaja saya gak pakai flash soalnya kalau pakai flash tidak terlihat ya apinya ya tidak ada percikan api ya teman-teman oke kita lihat menandakan bahwa busi ini sudah mati oke saya akan coba perbaiki bagaimana caranya busi ini bisa dilepas bagaimana jadi kalau busi yang sudah mati itu kalau menurut saya kalau menurut teori awam saya itu disini putus ada jadi ujung sini sampai disini kayaknya ada apa ya semacam ini elektrode yang di tengah ini dia gak nyambung tapi ada sedikit kabel yang menghubungkan antara kutub ini dengan elektrode yang di dalam busi yang di dalam sini yang menghubungkan sampai sini jadi itu disini putus seperti sekring istilahnya seperti sekring dia kalau kalau sampean bisa membuka ininya bisa menyambung ulang berarti ya sama saja seperti busi baru atau busi yang normal seperti itu oke saya lepas saja ya lepasnya pakai kunci 16 sebenarnya ini saya gak ada jadi saya pakai yang 17 asal kalian bisa membuka ininya berarti kalian bisa memperbaikinya terkadang saya ada busi mati 5 yang bisa dibuka 4 atau tiga banyak ada yang gagal soalnya susah kalau yang muda yang muda pasti ini juga susah nih belum tentu ini juga berhasil soalnya yang di jepit bagian ininya itu kadang tipis jepit ininya tipis jadi lumayan pakai tang yang tidak goyang jadi stabil stabil ini selesai nih kawan kalau video ini bermanfaat silahkan like komen dan subscribe subscribe itu gratis kawan ini nah ini udah ini lumayan ya tak semudah itu kalian bisa coba sendiri aja cari busi yang mati kalian coba buka buka ujungnya ini pasti susah jadi teori nya itu seperti kita menghubungkan lagi ya kutub ini dengan besi yang ada di dalamnya entah besi atau itu aluminium ataupun kuningan saya nggak tahu intinya kita menghubungkan lagi oke dalamnya seperti ini kosong kita cuma perlu ini nah alat seperti ini kabel nggak usah banyak-banyak ya kita hanya menghubungkan saja oke saya masukkan dulu bagaimana dalamnya segimana baru saya potong oke kira-kira seperti ini bisa dilihat ya kalian bisa potong nggak usah panjang-panjang nggak usah besar-besar karena kalau panjang kalau besar ya kasihan ya nanti nggak masuk dimasukin ke dalamnya nggak apa-apa ini kok kameranya nggak fokus ya harusnya dikasih flash tapi kalau dikasih flash percih kanapinya nanti nggak kelihatan nah ini sudah ini cukup mudah ya kawan-kawan nggak usah ini oke kalau kalian bisa buka ujungnya terus bisa sampai nyala lagi berarti kalian hemat busi ya berkali-kali oke ini sudah selesai saya coba apakah bisa apakah berhasil yang sudah-sudah saya biasanya berhasil oke oke saya dekatkan apakah berhasil atau tidak oh berhasil iya sip terlihat ya apinya ya apinya sudah ada lagi seperti itu kawan-kawan caranya jadi kalian harus buka ininya dulu apinya sudah ada lagi seperti itu kawan-kawan caranya jadi harus buka ininya dulu cukup hanya untuk menghubungkan saja dari sini ke sini ini contoh semalam yang saya gagal ini tidak bisa dilepas karena ininya sudah pecah percuma bagian ininya tipis ini gagal saya gagal perbaiki oke kiranya seperti itu jangan lupa like komen dan subscribe ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat terima kasih